untuk video tutorial kali ini ini hanya untuk pembelajaran saja ini cara root Samsung Galaxy Grand Prime plus G532F ya menggunakan FTSU mungkin kalian akan sangat apa ya sangat belum belum familiar ya dengan FTSU karena FTSU ini memang mampu untuk ngerouting semua Samsung device dan disitu ada web lang webnya langsung ya nanti akan saya jelaskan baik untuk lebih lanjutnya langsung saja tapi seperti biasa ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan informasi video terbaru dari saya jvtim selamanya dan ini Galaxy Grand Prime plus ya atau G532F mungkin saja bagi kalian yang yang ingin device tersebut membutuhkan aplikasi tapi harus membutuhkan akses root ya mungkin kalian bisa mengikuti cara ini tapi sebenarnya sih ada ada juga ya pemasangan TWRP recovery namun disini saya hanya ingin root only ya root only menggunakan FTSU baik seperti apa FTSU ini eh apa ya sebenarnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya Galaxy apa j2 frame juga sama dia menggunakan FTSU sangat mudah pokoknya menggunakan file root dari FTSU ini sangat mudah sekali ya kalian tinggal apa ya tinggal menyesuaikan dengan versi firmware dan juga versi binarinya ini FTSU ini bukan untuk device lain ini khusus untuk Samsung saja Samsung terbaru pun ada ya mulai dari Samsung lama sampai Samsung terbaru suara ada itu tadi web langsung FTSU nanti akan saya sertakan juga link deskripsinya ya Nah sekarang kita akan proses flashing file FTSU dan toolnya pun menggunakan FTSU tool nanti akan saya jelaskan nih baik kalau sudah nih kita sambungkan aja device-nya ini kan udah masuk ke model din kita langsung saja cek file dan juga setting dari FTSU flash tool ini nah ini ya ini ini file FTSU semua ini ada FTSU tool file FTSU file root dan juga FTSU apk-manager untuk mengecek apakah routingnya berhasil atau tidak kita pilih select file masukkan FTSU file-nya ini file root-nya ya file root-nya kita masukkan terus eh Nah kita klik flash klik flash baik dan tunggu beberapa ya sekitar satu menitan sudah selesai nah seperti ini kalau api sudah ribut atau HP restart sendiri abekan saja karena ini memang prosesnya tapi untuk interface FTSU jangan jangan di-close flash dulu ya karena FTSU ini ada dua proses ada dua langkah ada dua step ya yang pernah flash menggunakan file nanti yang kedua kita akan masuk eh adb ribut recovery nanti disitulah pentingnya dari FTSurut tool ini biarkan sampai HP ini eh apa boot up ya Nah kalau sudah boot up ke homescreen seperti ini sekarang langkah berikutnya kita factory reset dari HPnya langsung ya atau biasa disebut dengan kembali ke pengaturan pabrik Oke kita reset saja dulu tapi kalau misalkan kalian ingin ngerisetnya itu dari apa dari mode recovery pun bisa ya jadi ada dua opsi kalian reset dari menu pengaturan bisa reset dari eh apa namanya tombol kombinasi atau mode recovery pun bisa Hai punya ini sangat simpel dan sangat mudah sekali ya untuk Samsung misalkan Bang kalau Samsung A51 bisa ada kalian tinggal masuk ke webnya terus kalian ketik sesuai dengan tipe Samsung kalian nanti disitu secara otomatis dia akan langsung eh apa ya akan menampilkan langsung ya daftar dari Samsung A51 dengan kode-kode versi form airnya dari sesuaikan juga ya dengan versi binari terus juga versi dari versi firmware dari dari Samsung A51 kalian misalkan ya misalkan A51 gitu untuk A10 terus A52 atau ya pokoknya apa ya banyak sekali tipenya kita tunggu sampai HP ini bisa langsung ke homescreen kembali 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 oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.